Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana kabarnya ya mus semoga semua sehat semoga semua dalam keadaan baik ya oke ketemu lagi bareng mas muh di masih di channel jalan-jalan santai ya at JGS Magelang kekal kemarin kan temen-temen udah nonton ya video yang waktu kita berangkat ke Pekalongan yang malam hari itu ini ini kita buat video yang pulangnya ini ya sebenarnya ini event kan tadi selesai jam tigaan lah ya ini udah sore ini udah jam tiga kita udah sholat asar juga tadi sebelum pulang eh rencananya sih mau jalan-jalan ke Pekalongan cuma ternyata eh akutat tim sudah pada kecapean udah udah pak pulang aja katanya udah udah lelah gitu ya ini di sisi supir masih seperti biasa tim inti ya ada Om Ju yang super strong ya ada Om Rudy yang serba siap untuk membackup ya ada Mas Gifari dan Mbak Eta dan Mbak Dinda yang udah kelelahan oke ini kita mau pulang langsung ke Magelang ya nggak jalan-jalan rencananya tadi sih mau jalan-jalan ke Pekalongan gitu mau keliling-keliling mau sedikit-sedikit belanja lah ya untuk oleh-oleh cuman ternyata ya sudah kelelahan semua memang disini udaranya sangat panas ya kalau buat saya dan temen-temen yang mungkin biasa di Magelang dengan suasana yang lebih sejuk gitu jadi kerasa ya kayak makan banyak tenaga oke untuk perjalanan sendiri nanti kita lewat jalan tol ya temen-temen ya lewat jalan tol perkiraan sih nanti kita mau keluarnya nggak di exit tol Bakwen tapi exit tol salah tiga ya Om Ju ya ya karena memang untuk exit exit tol Bakwen yang jalan ke arah mana Magelang itu biasanya kalau malem jalannya full ya jadi nggak nggak bisa nggak bisa nggak santai gitu oke nanti rencana kita ke exit tol salah tiga ya perkiraan perjalanan sih sekitar 2 jam lah ya dengan kecepatan standar 80-100 gitu ya oke perjalanan mungkin nanti juga nggak nggak kenceng-kenceng juga perjalanannya ya karena mengingat eh ini udah capek semua gitu ya slow aja yang penting nggak nggak inilah nggak membahayakannya selamat sampai tujuan untuk semuanya oh ya ini kita belum masuk ke jalan tol ya kita nyari dulu eh isi ulang untuk etolnya jangan sampai nanti waktu di jalan tol masuk udah masuk jalan tol ternyata eh saldo kita nggak cukup ya karena itu pasti rasanya membagongkan segalian karena pernah saya juga sama Om Ju kalau nggak salah jalan ini pernah kehabisan waktu di Tegal dulu nah itu juga sampai kehabisan ya kita beli dulu ya kita di udah beli ya sudah beli untuk apanya saldo etolnya ini kita udah mau masuk ini akses jalan menuju pintu tol pekalongan ya pekalongan batang kalau nggak salah teman-teman bisa dilihat ya kanan kirinya masih sangat asri banyak pepohonan ya dengan sangat segar sekali cuman memang eh eh cuaca ya cuaca atau ya cuaca di sisir ini memang hangat ya meskipun kanan kiri banyak pohon itu masih suasananya itu terasa panas ya oke ya ini nanti mungkin nggak lama lagi kita masuk tol ya ya itu pintu tolnya kayak udah di depan itu pintu tol pekalongan ya pekalongan batang kalau nggak salah oh ya cuacanya hari ini ada mendungnya ada panasnya ya ini udah sore tapi memang masih cerah ini di masih terang ya di daerah pekalongan cuman teman-teman bisa lihat ke atas itu ada mendungnya hehehe dan mendungnya tebal cuman kurang tahu ini nanti mudah-mudahan tetap sevia di jalan ya karena memang ini semua kelelahan ini yang di belakangnya kita sudah mulai ya ada yang ngantuk-ngantuk ini hehehe oh ya lupa tadi belum berdoa dulu sebelum berangkat kita berdoa dulu semoga diberi keselamatan sampai tujuan di rumah masing-masing tidak ada halangan suatu apapun thus food ok jangan salah belok ya temen-temen kalau salah belok tap Kate Jakarta nanti ya ke Kita mau ke Semarang kita ambil arah kiri Ya suasananya Alhamdulillah ya Masih bisa lihat yang hijau-hijau Yang seger-seger Ya walaupun Sampai lelah Tapi ini gak boleh Saya terutama sama Omju gak boleh tidur Gak boleh ngantuk ya Saya harus nemenin Omju Di belakang udah mulai lir-lir Ya memang lelah Melelahkan hari ini, event hari ini Melelahkan sekali Untuk Traffic sendiri Di tol ini Pekalongan Batang ya Yang arah Semarang ini Teman-teman bisa lihat ya Gak terlalu padat lah ya Bahkan bisa dibilang Sangat lengang ya Ini Omju berjalan Di sisi kanan ya Itu aja gak Gak kenceng-kenceng Ya Jalan tol Batang Semarang Trafiknya gak terlalu Padat ya Dan sepertinya memang Ini banyak kendaraan-kendaraan besar ya Seperti truk itu gak Gak jalan disini ya Ada sih Satu dua Ya karena memang Untuk kendaraan-kendaraan Seperti truk sendiri Yang ekspedisi Itu mungkin Kalau lewat jalan tol Ya Kalau Sopir yang Apa Sistem borong Karena Biasanya ada yang Sistem borongan Ada yang sistem Kayak ikut perusahaan Itu ya Jadi kalau yang Sistem perusahaan Itu biasanya Sistemnya rembus Jadi semua biaya Di Diajukan Ditanggung oleh Perusahaan Tapi kalau Untuk beberapa Supir Truk yang Sifatnya Borongan Biasanya Wangsaku itu Dikasihkan Gelondongan Jadi itu udah Include untuk BBM Udah include Untuk makan Nah kadang-kadang Wangsaku itu Kalau mau lewat Jalan tol Itu harus mikir Sekali dua kali ya Karena memang Biasanya gak ada Post untuk kesana Jadi mungkin Sebanyakannya Yang saya tahu Supir-supir Yang sifatnya Apa Ekspedisinya Borongan Itu ya Mereka memilih Jalan-jalan Jalan biasa Gitu Gak Gak ambil jalan tol Karena biayanya Bisa untuk Yang lain lah ya Oh ya Teman-teman Bisa lihat tuh Di sisi kiri kita Itu ada sawah Dan sebelah Sananya sawah Itu udah laut Teman-teman Makanya Disini panas Di dalam mobil Pakai AC Anget lah Rasanya Tuh Gak terlalu banyak Truknya memang Ini sepanjang Perjalanan memang Banyak Yang saya skip ya Videonya ya Karena memang Kalau mau dibuat Video dua jam Perjalanan itu ya Banyak banget Dan melelahkan Sekali Untuk menonton Ini Sambil Di tempat-tempat Yang saya anggap Ya Cukup Mewakili Gitu kan Oke teman-teman Bisa lihat ya Di kanan-kiri Ini banyak Banyak Masih lahan Masih lahan-lahan kosong Hutan Pertanian Jadi kalau malam Lewat sini Kok gelap Ya pas-pas Aja lah Karena kanan-kirnya Seperti itu Oh iya Ada yang mau beli mobil Ini di depan kita Ini ada Angkutan mobil Apa ini Hyundai Kereta Ya Oke Oh iya Seperti yang saya bilang Tadi teman-teman Semalem Waktu Waktu kita kesini Kalau ini jalan malam Itu Terasa gelap Sekali Karena memang Teman-teman Bisa lihat Di sisi kanan-kirinya Rumahan warga Atau Ya rumah-rumah penduduk Itu masih jarang Masih didominasi Oleh Hutan-hutan Seperti ini Jadi memang Kalau malam Ya Gelap Sekali Oh iya Untuk teman-teman Yang Biasa Atau Akan berpergian Jauh Lewat jalan tol Pastikan kondisi mesinnya Baik ya Itu Ya Jadi notice Buat kita aja Kalau di jalan tol Ini memang Agak ribet ya Enggak Enggak Seperti di jalan-jalan umum Kalau jalan umum Kita bisa Ya Cari bengkel Terdekat Dan segala macam Jadi Kalau di jalan tol Itu kita Mau gak mau Harus mengandalkan Ini ya Patroli Jalan raya Yang dari Siapa BGR Itu ya Oh iya Di sisi kiri kita Ini Kalau teman-teman Lihat Sedang ada Proyek Pembangunan Grand Batang City Ini mungkin Kedepannya Jadi kota Ya mungkin Seperti Apa Rest area Atau bagaimana Jadi ada Exit tolnya Gitu kan Tapi Tapi pasti Kalau Ada Pembangunan Di Sisi Jalan utama Jalan tol Seperti ini Kemungkinannya Si kedepannya Akan lebih maju Ya Karena Orang-orang Yang Lalu-lalang Disini Mungkin Mau mampir Kesana Mau Bistirahat Mau cari Sesuatu Gitu Maaf banget ya Teman-teman Lelah banget Ini Rasa Oke Teman-teman Bisa cek Di sisi kiri Itu Salah satu Proses Dari Grand Batang City Sedang ada Pengerukan Ada Perataan Ya Ya Mudah-mudahan Segera Terlaksana Proyeknya Dan Mudah-mudahan Memberikan Hasil yang Positif Untuk Semuanya